Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Ketika sebagian besar orang memandang jijik terhadap sampah, sebagian yang lain justru menilainya bagaikan emas yang menjadi sumber kehidupan. Umumnya, mereka mengais sampah logam, plastik, aluminium, kertas, kaleng serta botol, di mana jenis sampah itu mereka urai, sebelum akhirnya dijual dan dikirim ke pabrik daur ulang. Hal serupa, juga dilakukan oleh orang-orang miskin di Manila, ibu kota Filipina, yang mencari nafkah dengan menjual sampah. Namun demikian, mereka menjual jenis sampah yang berbeda. Sampah yang mereka jual adalah sampah makanan, yang mereka pungut dari lokasi pembuangan, kemudian dibersihkan dengan air untuk dimasak, lalu disajikan kembali sebagai hidangan baru yang disebut dengan pak-pak. Pak-pak adalah makanan khas Manila, Filipina, yang dibuat dari sisa-sisa makanan yang telah dibuang dari restoran siap saji. Makanan ini dibersihkan, yang kemudian dijual kembali, dengan harga yang cukup murah. Satu kantung pak-pak, dijual dengan harga 6 peso atau sekitar 1.000 rupiah, sementara daging yang sudah dimasak menjadi makanan baru, dibanderol seharga 10 peso atau sekitar 3.000 rupiah untuk permangkuknya. Munculnya fenomena makanan pak-pak di Filipina, telah berlangsung sejak lama, yang hal ini dipicu oleh faktor yang cukup kompleks. Sekedar untuk diketahui, jutaan warga menderita kelaparan serta kekurangan gizi. Menurut laporan kelaparan dunia, dari jumlah penduduk Filipina yang mencapai sekitar 115 juta orang, terdapat sekitar 14 juta warga Filipina yang mengalami kelaparan, dan sebanyak 1 juta lainnya mengalami ketidakpastian pangan. Jika dijumlahkan angka ini, hampir 13 persen dari total populasi negara ini. Filipina, memang masih tergolong negara yang berkembang. Kendati perekonomian negara ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masalah kemiskinan tetap menjadi isu utama. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2006, sekitar 26,6 persen dari total populasi Filipina, berada di bawah garis kemiskinan nasional. Namun, angka ini terus menurun menjadi 23,5 persen pada tahun 2015, dan pada tahun 2021 angka kemiskinan mencapai 18,1 persen. Fenomena kemiskinan ini, juga mengakibatkan munculnya kawasan kumuh, di mana banyak orang-orang miskin tinggal di kawasan tersebut. Di Filipina, fenomena kawasan kumuh menjadi persoalan yang serius, dan memicu timbulnya beragam persoalan, salah satunya munculnya fenomena makanan pak-pak. Kawasan kumuh ini, umumnya terletak di wilayah Metro Manila, seperti di Tondo, Payatas, dan San Andres. Di kota-kota besar, terutama Metro Manila, kawasan kumuh menjadi semakin banyak dan populer. Bahkan, data statistik tahun 2018 menunjukkan, bahwa sekitar 43 persen dari total penduduk perkotaan Filipina, tinggal di kawasan kumuh. Ini berarti, bahwa hampir setengah dari penduduk perkotaan Filipina, tinggal di kawasan kumuh. Pak-pak, telah muncul sekitar 40 tahun yang lalu, tepatnya ketika wilayah Payatas di Filipina, dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah yang terbesar. Kala itu, banyak orang yang bermigrasi ke Payatas, untuk mencari nafkah. Mereka yang bermigrasi dan tidak memiliki keterampilan yang layak untuk dijual, umumnya menjadi pengepul sampah, dengan melakukan pemilahan barang daur ulang dari tumpukan sampah. Fenomena ini terus berkembang seiring bertambahnya tumpukan sampah di Payatas, sehingga semakin banyak orang yang datang untuk menggantungkan hidupnya di pembuangan sampah Payatas. Sampai akhirnya, mayoritas populasi di Payatas, adalah pengepul sampah yang mencari nafkah dari aktivitas tersebut. Kendati demikian, pada sekitar tahun 2000, terdapat sebuah insiden yang memilukan di Payatas. Tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah itu tiba-tiba mengalami longsor. Nah asnya, banyak orang yang bekerja di tempat ini menjadi korban oleh longsoran itu, bahkan diperkirakan terdapat sekitar 200 hingga seribu orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Setelah kejadian itu, tempat pembuangan sampah tersebut ditutup untuk sementara waktu. Namun, warga sekitar yang menggantungkan hidup pada Payatas melakukan protes besar. Sebab, penutupan tempat tersebut membuat mereka kehilangan sumber penghasilan. Akhirnya, warga menuntut agar tempat pembuangan sampah dibuka kembali agar mereka bisa kembali menyambung hidup. Perlahan, para pengepul sampah tidak hanya mencari barang-barang bekas, tetapi juga mencari sisa-sisa makanan yang masih dapat didaur ulang. Sisa makanan ini disebut dengan pak-pak, yang secara harfiah berarti menghilangkan debu atau kotoran. Awalnya, istilah pak-pak digunakan untuk menggambarkan tindakan menggoyangkan atau membersihkan barang yang jatuh atau berdebu, agar menjadi bersih. Tetapi seiring waktu, istilah ini lebih sering ditujukan untuk makanan yang berasal dari sisa sampah dan didaur ulang, menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Kendati tingkat kemiskinan di Filipina terus menurun seiring waktu. Tetapi, fenomena penurunan kemiskinan ini, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi orang-orang kelas menengah, dan perkembangan industri makanan cepat saji yang modern, seperti KFC dan semacamnya. Meningkatnya jumlah restoran cepat saji, diikuti pula dengan peningkatan konsumsi masyarakat, utamanya masyarakat menengah yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Akibatnya, pola makan berubah, dan mereka lebih mengandalkan makanan cepat saji. Dari tempat sampah restoran cepat saji itulah, banyak sisa-sisa makanan yang terbuang, dan kemudian menjadi sumber penghidupan bagi penduduk di daerah kumuh. Setiap hari, mereka datang dengan membawa kantong sampah. Mereka mengumpulkan sampah-sampah sembari melakukan pemilahan, memisahkan sampah organik dan non-organik, terutama sampah makanan. Makanan-makanan yang masih bisa dimanfaatkan seperti sisa sayur, buah, atau nasi diambil dan dikumpulkan untuk pakan babi. Begitu pula dengan sisa daging seperti ayam, sapi atau babi, yang juga diolah dan dijual sebagai makanan manusia. Proses seperti ini menjadi mata pencaharian yang penting bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh. Orang-orang yang mengumpulkan sisa-sisa makanan inilah yang menjadi pemasok utama bagi orang-orang yang mencari dan menjual bahan baku pak-pak untuk diolah kembali menjadi makanan baru. Proses pengolahan pak-pak memiliki rangkaian yang cukup kompleks. Misalnya, ayam yang telah menjadi sisa, dipecahkan menjadi bagian daging dan tulang. Kemudian daging-daging tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, sehingga yang dijual adalah dagingnya saja. Namun demikian, tidak semua daging yang diambil, melainkan hanya yang masih dalam kondisi baik. Kendati dipungut dari tumpukan sampah, nyatanya pak-pak memiliki permintaan yang cukup tinggi, terutama di kalangan penduduk kawasan kumuh. Banyak dari mereka yang membeli beberapa bungkus sekaligus, untuk dibawa pulang. Setelah itu, mereka bisa mengolahnya menjadi makanan untuk keluarga mereka, atau bahkan untuk menjualnya kembali. Dalam kondisi di mana sumber daya sangat terbatas, pak-pak, telah menjadi alternatif yang nyata bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh, untuk memenuhi kebutuhan serta menyambung hidup kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.